Dalam situasi ekonomi seperti saat ini, ada beberapa yang agak suram. Kenapa? Karena dari sisi pertumbuhan memang positif, tapi dari sisi kualitas pertumbuhannya tidak baik-baik amat. Juga demikian ketika kita bicara tentang kursi kita, cukup lemah di dalam 3 bulan terakhir ini. Tentu ini juga bagian dari bagaimana kita bisa menjaga agar jangan sampai impor lebih banyak. Karena kalau sampai impor lebih banyak, tentu harga barang-barang akan meningkat yang bahannya dari impor itu. Untuk itu tentu kita berharap yang terhadap setelah perhelatan politik ini membaik. Kalau tidak, maka akan terlihat taknan. Ketika terlihat taknan, maka terjadi dampak sosial. Kita tidak akan berharap seperti itu. Kalau sampai kemiskinan pertama, pengangguran pertama, maka tentu juga tidak baik-baik amat. Kita berharap dengan perhelatan politik yang minus. Semoga seperti itu, meskipun sekarang ini kita tidak tahu bahwa dalam minggu-minggu terakhir ini cukup sedikit mengalami goncangan di dunia politik. Yang tentu mau tidak mau akan berpengaruh terhadap atau berdampak terhadap ekonomi. Karena sosial itu tidak bisa disisahkan dengan ekonomi, politik itu juga bisa disisahkan dengan ekonomi. Semuanya berkaitan dan itu akan menjadi bagian dari kita semua.